Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sobihi wa man tabi'ahum bi'isadin ila yombidin Rabi surahli sadri wa yasirli amri wa luluk datamin lisani yaf'u awli Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Di bulan Ramadan ini Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakuan kita kepada Allah SWT Dengan semangat dalam beribadah Semangat dalam menjalankan segala perintahnya Allah SWT Dan menjauhi segala larangannya Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Lewat tuntunan beliaulah kelak di yaumil kiamah Kita sangat berharap syafaatnya Hadirin yang dimuliakan Allah Rasulullah SAW Pada suatu kesempatan pernah bersabda Salah satun Ada tiga orang yang tanpa melakukan dosa pun Allah sangat membenci orang tersebut Secara otomatis kita semuanya sebagai orang yang beriman Pasti sangat menjauhi perkara yang menyebabkan Allah membenci kita Oleh karena itu sedikit banyak Mari kita bahas bersama-sama Tiga sifat orang yang menyebabkan Allah membenci orang tersebut Yang pertama adalah Al-Akulu Al-Akulu Al-Ladiyakulu Katiron Yaitu orang yang banyak makan Di bulan Ramadan ini Allah SWT memperintahkan bagi kita semua Untuk menjalankan yang namanya ibadah puasa Yang salah satu maksud tujuannya adalah Biar kita merasakan bagaimana kondisi Orang-orang yang dalam kesehariannya tidak ada yang dimakan Biar kita dalam hati kita merasakan posisi seperti itu Tapi jangan sampai ketika kita sudah masuk datangnya bula berbuka puasa Seharian mampu kita menahan makan dan dahaga Tapi ketika masuk buka puasa Segala sesuatu hidangan ada di meja kita Menjambahkan kita termasuk golongan orang yang banyak makan Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT Yang kedua adalah Wal-Bakhilu Ani Sodakoti Wannawafil Yaitu orang yang pelit dalam bersodakoh dan menjalankan kesunan-kesunan Yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Di bulan Ramadan ini Allah SWT melipat gandakan segala amal perbuatan kita Sodakoh-sodakoh kita Bahkan Allah mengangkat derajat ibadah-ibadah sunnah kita Setara dengan ibadah-ibadah fardu Makanya jangan sampai kita sebagai orang yang beriman pelit dalam menjalankan halal tersebut Yang terakhir Wal-Mutakap Biru Kita tidak diperkenankan memiliki sifat sombong Karena apa? Dikarenakan sifat sombong itu Karena sifat sombong itu tertentu pada adatnya Allah SWT Seseorang yang punya keinginan menyekutukan Allah di dalam sifat-sifatnya Maka Allah akan membenci terhadap orang tadi Sedikit yang bisa kami sampaikan Semoga kita semuanya oleh Allah SWT dijaga dari sifat-sifat tersebut Dan menjadikan kita semakin taat kepada Allah SWT Itina Surat Al-Mustaqim Bila Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh